Hikmah dibalik hujan Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Quran di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadaburi hikmah Allah dibalik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah Pertama, dengan hujan Allah menghidupkan yang tandus dan mati agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah SWT berfirman yang artinya dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah Manakala kamu melihat bumi itu kering tandus maka apabila kami turunkan air di atasnya niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap mahluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah SWT berfirman yang artinya dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah SWT berfirman yang artinya Maka, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya? Atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendap, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin. Maka, mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap mahluk secara bertahap. Allah SWT berfirman yang artinya Dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Bisa dibayangkan jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari sekaligus justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah SWT menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah SWT berfirman yang artinya maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah dibalik turunnya hujan Rasulullah SAW dahulu ketika menyaksikan mendung beliau begitu kuatir dan berdoa kepada Allah SWT Allahumma inni a'udhu bika min syariha Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini dan apabila hujan telah turun beliau berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah Ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram Channel Kristal Iman